Terima kasih pemerintah sana masih menyaksikan Buletin iNews yang akibat kelelahan dalam perjalanan mudik, seorang penumpang kapal yang sedang hamil mengalami pendarahan hebat saat kapal sedang berlayar. Sementara di Jakarta, sebuah mobil yang akan melakukan perjalanan mudik terbakar di jalan layang Tol Tomang, Jakarta Barat. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Kondisi lemah akibat perjalanan mudik, seorang ibu hamil penumpang kapal mengalami pendarahan hebat saat sedang berlayar ke Pelabuhan Bakahun di Lampung. Tim Satgas Dokter dan Kesehatan Flores Lampung Selatan langsung melakukan penanganan yang membawa pasien ke rumah sakit Bobazar kelianda untuk perawatan intensif. Sebuah mobil jenis minibus yang akan melakukan perjalanan mudik terbakar di jalan layang Tol Tomang, Jakarta Barat. Diduga api berasal dekor slating di bagian mesin sehingga kendaraan ludes terbakar. Kobaran api berhasil dipadapkan 30 menit kemudian oleh satu unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat. Dipicu remaja bermain api, satu unit rumah di Nuntukan, Kerimanan Utara terbakar. Delapan unit armada pemadam kebakaran dibantu satu unit water cannon dari Sabara, Polres, Nuntukan dikerahkan untuk menggunakan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena saat kejadian rumah dalam keadaan kosong.